The most important market Indonesia ternyata bagi pasar segmen menengah. Baiklah, belum selesai menggarap pasar 4G, kini Indonesia dan negara lainnya bersiap menyongsong koneksi 5G. Namun, kapankah Indonesia bisa ikut bermigrasi ke jaringan generasi kelima ini? Kita lihat bersama. Sejak dua tahun lalu, sejumlah daerah di tanah air telah terhubung koneksi 4G. Namun, migrasi jaringan 4G ini tergolong lambat. Karena konsumen masih nyaman dengan koneksi 2G dan 3G. Tak heran, banyak pihak yang pesimistis jaringan 5G bisa segera dinikmati di Indonesia. Namun, Ericsson Indonesia mencoba mematahkan pendapat itu. Disebutkan, teknologi 5G akan mendukung percepatan digitalisasi meskipun spektrum atau frekuensi belum dipasang pemerintah sebagai regulator. Jaringan 5G bisa diterapkan lebih dulu di banyak industri besar seperti pabrik, manufaktur, transportasi, dan kegiatan besar seperti Asian Games 2018. Melalui teknologi 5G, Ericsson tertarik bekerjasama dalam membangun bandara, pelabuhan, jalan tol, transportasi perkotaan, e-government, dan industri energi. Well, I don't think we will be counting it by clients because I think the technology is going to be a standard base across the world, and of course also across Indonesia, across vendors and across the different players in the ecosystems. It's very important to build a full ecosystem where everybody can be involved. Right now, I think our experience is that we are actually working with select partners only. And the reason for that is not that we we have more interest for what's possible and what's actually doable in with today's technology and where we're going. We have more interest in thinking about what could actually transform any given industry. Sementara itu, pemerintah mengaku siap dengan regulasinya bila pasar dan pelaku usaha dari jaringan 5G sudah terbentuk. Regulator akan menyediakan frekuensi 28 GHz, namun kuota itu hanya bisa diberikan kepada empat operator telekomunikasi. Sehingga, konsolidasi operator akan terus didorong sampai tiba saatnya jaringan 5G bisa diimplementasikan. Kemungkinan hal itu terwujud pada tahun 2020. Operator juga perlu menghitung model bisnis dan melakukan studi kelayakan teknologi 5G. Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara mengatakan hal tersebut dalam acara perayaan Ericsson Indonesia ke-110 di Jakarta Senin Siang. Alokasikan di BN28 GHz, kita akan alokasikan itu. Di sana totalnya ada 2 GHz. 2 GHz sama dengan 2.000 MHz. Dan kalau dibagi 500 MHz satu operator, kita akan dapat empat operator. Saya juga nggak ingin banyak-banyak operatornya. Makanya ini konsolidasi-konsolidasi terus. Bagi pemain bisnis telekomunikasi, jaringan 5G bukanlah hal yang revolusioner. Berbeda halnya saat migrasi dari 2G dan 3G ke 4G yang menyedot investasi sangat besar dari sisi infrastruktur. Salah satu operator, XL, mengakui jumlah pelanggan 4G milik XL masih 25 persen terhadap total seluruh pelanggan. Meskipun trafik LTE rata-rata 40 persen di pelanggan data. Di perpindahan dari 3G ke 4G, itu boleh dibilang ada perubahan architecture. Jadi agak lumayan perubahannya. Tapi dari 4G ke 5G, itu lebih, boleh dibilang bukan revolusioner, tapi evolusi. Jadi bisa dilakukan secara software. Sehingga kalau dari sisi equipment, diharapkan investasi yang dikeluarkan itu tidak terlalu besar. The 5G Business Potential Report tahun 2017 menyebutkan, bagi bisnis operator, teknologi 5G bisa mendorong pertumbuhan pemasukan sekitar 34 persen di tahun 2026 dibandingkan tahun 2016. Hal itu akan terwujud apabila target peluncuran 5G secara global dilakukan pada tahun 2020. Desi Aritonang, Jakarta.